Intro Anak-anak, salah satu unsur penting dalam lingkungan kita adalah air Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi ini Air sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh hewan, bahkan oleh tumbuhan Apa saja manfaat air bagi makhluk hidup? Yuk kita pelajari bersama-sama Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi, belajar bersama Bu Eka Di video kali ini, kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya Anak-anak, sebelum kita mencari tahu apa saja sih manfaat air bagi makhluk hidup Kita pelajari dulu tentang teks non-fiksi Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa Contohnya, berita, artikel, dan teks bacaan non-fiksi Cara mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu dengan cara membaca kemudian mencatat gagasan-gagasan pokoknya Ada teks non-fiksi, kebalikannya ada juga teks fiksi Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya Jadi, kalau non-fiksi tadi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran Kalau fiksi ini dibuat berdasarkan imajinasi Berarti, kalau berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan kejadian nyata ya anak-anak Biasanya, teks fiksi ini berisi cerita-cerita dongeng, fabel, dan juga legenda Contoh teks fiksi misalnya, Dongeng, Si Kancil, Mencuri Timun Kemudian, Legenda, Takuban, Perahu Nah, anak-anak di pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks non-fiksi dulu ya Nah, ini adalah contoh teks non-fiksi Coba anak-anak buka buku paketnya, tema 8, halaman 2 Nah, disini ada bacaan yang berjudul Demi air bersih, warga Waborobor rela berjalan sejauh 15 km Kita baca bersama-sama ya Warga Kelurahan Waborobor, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Sulit mencari air bersih Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km Dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru Nah, Kelurahan Kaisabu Baru ini terletak di Kecamatan Sora Wolio Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai ke Kelurahan Kaisabu Baru Letak Kelurahan Waborobor berada di dataran tinggi Di daerah itu, air tanah sulit didapat Kalaupun ada, airnya hanya sedikit Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana Warga Kelurahan Waborobor sangat membutuhkan air Dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut Nah, anak-anak Setelah kalian cermati bacaan tersebut Anak-anak pasti bisa mengidentifikasi Tentu saja kejadian ini merupakan kejadian nyata ya, anak-anak Karena kejadian ini betul-betul dialami oleh Warga di Kelurahan Waborobo Nah, anak-anak Nah, anak-anak Tekst ini ditulis berdasarkan fakta Berdasarkan kejadian nyata Berdasarkan kejadian sebenarnya yang terjadi Di Kelurahan Waborobo Anak-anak Peristiwa apa saja yang terdapat dalam bacaan tersebut Coba kalian amati kembali Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya Nah, peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwanya adalah warga di sebuah desa Harus menempuh perjalanan jauh Untuk mendapatkan air bersih Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Di Kelurahan Waborobo Kecamatan Beto Ambari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi Di daerah itu Air tanah sulit didapatkan Anak-anak Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia Dan berbagai kegiatan di bumi Meskipun air terus-menerus kita gunakan setiap hari Digunakan oleh banyak orang Air akan selalu tersedia di bumi Karena adanya siklus air Apa sih siklus air itu? Siklus air adalah proses perputaran air Yang terjadi secara terus-menerus Dari permukaan bumi ke atmosfer Dan kembali lagi ke permukaan bumi Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi mahluk hidup adalah Hujan Nah apa saja fungsi air bagi manusia Hewan dan juga tumbuhan Yang pertama yaitu Air hujan yang meresap ke dalam tanah Akan disimpan sebagai cadangan air bagi mahluk hidup Yang kedua Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai Dan danau yang berguna untuk aktivitas mahluk hidup Fungsi air yang ketiga adalah Air dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis Yang keempat Air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi ini Fungsi air yang kelima adalah Untuk minum hewan dan juga manusia Tentu saja yang diminum adalah air bersih ya anak-anak Yang keenam digunakan untuk mencuci baju Fungsi air yang berikutnya adalah Untuk memasak Segala macam masakan Sebagian besar membutuhkan air ya anak-anak Untuk mencuci sayuran Untuk mencuci bumbu-bumbunya Diperlukan air agar Makanan yang kita konsumsi menjadi higienis Yang kedelapan air juga berfungsi sebagai tempat hidup Hewan-hewan air Baik hewan yang hidup di laut Di sungai, di danau, maupun di akwarium Nah anak-anak Tugas hari ini Coba anak-anak buka buku paketnya halaman 6 ya Nah diskusikan dengan orang tuamu Kegiatan-kegiatan apa saja Yang menggunakan air di dalam keluargamu Kegiatan-kegiatan itu dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa Misalnya dari bangun tidur sampai saat akan tidur lagi Tulislah hasilnya dalam tabel berikut ini Nah selain tugas yang tadi Ada juga tugas latihan soal ya anak-anak Latihan soal untuk pembelajaran ini hanya 5 soal saja Jangan lupa dikerjakan di buku tulis kalian ya Kemudian dijawab dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing Untuk mendapatkan nilai Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa anak-anak Sampai jumpa